Sementara itu pemirsa jelang lakoni kompetisi Liga 2, sporter Seriwijaya FC meminta tim manajemen untuk mencari pemain yang berkualitas lantaran pada grup 1 kompetisi Liga 2. Tim Seriwijaya FC berada di grup neraka. Setelah keluarnya susunan tim yang akan berlaga di kompetisi Liga 2 musim 2024-2025, pada bulan September mendatang, tim Seriwijaya FC berada di grup 1 dengan 8 tim lainnya. Di antaranya Persirajabanda Aceh, PSMS Medan, PSPS Riau, Seriwijaya FC, PSKJ Cimahi, Persi Kota Tangerang, Dejan FC, Persi Kabo, dan FC Bekasi City. Edy Ismail, Ketua Umum Seriwijaya Mania, meminta tim manajemen Seriwijaya FC untuk secepat mungkin membentuk kerangka tim, lantaran kompetisi Liga 2 sudah akan dimulai pada bulan September mendatang. Berada di grup 1 menurut Edy, Seriwijaya FC berada di grup neraka yang akan bersaing bersama 8 tim lainnya. Memperebutkan masuk 8 besar untuk promosi ke Liga 1. Sehingga Seriwijaya FC perlu mencari pemain berkualitas, agar tidak jatuh kejurang degradasi. Kalau kita ingin pemainnya yang berkualitas, karena di Liga 2 ini, di grup kita ini, grup sampah kain, grup neraka. Semuanya pada ngutut untuk ke Liga 1. Jadi kalau sana kita pemainnya asal-asalan, nah itu yang ditakutkan kita itu, kita nanti ke jurang degradasi gitu kan. Jadi kalau nggak berambisi ke Liga 1 ya, minimanya pertahan di Liga 2. Kalau untuk...